Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam menjumpai kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketik pos Palembang dalam waktu beberapa waktu ke depan itu akan memilih pemimpin kepala daerah beberapa nama sebenarnya sudah muncul tadi saya lihat di media media lokal itu ada gambaran prediksi pasangan-pasangan yang akan memaju sebagai bakal calon wali kota itu diinformasikan di Trianti Agustinda berpasangan dengan alparo-paro kemudian ada Yudha Pratomo Mahyudin itu berpasangan dengan Pak Harudin dari PKS dan Ratu Dewa itu diprediksi akan berpasangan dengan Prima Salam jadi sebenarnya sudah mengelucut ini beberapa calon untuk di kota Palembang nah kali ini kita akan membahas beberapa persoalan terkait kota metropolitan Palembang ini yang dikenal sebagai kota rawa kota 70 persen 80 persen itu wilayah yang terdiri dari rawa Indonesia dari timur juga dari timur itu artinya mungkin banyak persoalan lingkungan yang harus-harusnya itu mendapat perhatian dari para bakal calon wali kota nah kali ini telah hadir bersama saya Aligoid seorang aktivis ini berapa bidang aktivisnya termasuk lingkungan ya juga seniman beberapa lagu diciptakannya sudah termasuk lagu-lagu yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan ya kali ini kita akan meminta pendapat dari Aligoid ini sebenarnya seperti apa sih persoalan lingkungan yang harusnya itu mendapat perhatian dari wali kota Palembang bakal calon ya sekarang bakal calon ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada tiga bakal calon tadi ya tiga pasang bakal calon tapi saya belum tahu ini visi-visi mereka ini tiga bakal calon memang dia punya keputusan terhadap lingkungan bisa terkapan jadi visi dan visi ya ya tetapi itu terlihat dari visi dan misi mereka mereka peduli atau tidak dengan lingkungan ya di era sebelumnya kan keputusan terhadap lingkungannya sangat kecil terhadap lingkungan karena saya salah satu prinsipal itu ya ya kalau ini soal banjir ini kemarin saya salah satu prinsipal yang menggungkan wali kota Palembang soal banjir hidup pada waktu siapa wali kota Harno Joyo nah di Harno Joyo itu tahun 2019 itu kita gugat Harno Joyo kan kejadiannya tuh di akhir kalau nggak salah tanggal 25 kalau nggak salah air 25 Sember Palembang ini kelebu kata-kata kalau WhatsApp lain ini orang Palembang kelebu kacap kacap bukan kacap lagi kalau bulu lalu kacap kan sedikit langsung enggak dingoan jempolnya dan memakan korban ada dua korban yang dimakan satu ke tukang ojek yang kecebur harus kedua dosen yang kesetrum di rumah di rumah sendiri rumah sendiri dua rumahnya dua tingkat begitu turun ternyata ketika ini ketika ini Mas ini akhirnya meniknah dari situ dan rumah saya sendiri termasuk ingin jadi korban untuk bakar ini apa banjirnya di daerah mana daerah Hulubalang Hulubalang 2 Hulubalang 2 ya ya sampai sekarang juga daerah Hulubalang 2 itu padahal kita sudah menang nih di di Petun belum jadi perhatian belum jadi perhatiannya gimana keputusannya Petun itu menggabungkan seluruh gugatan penggugat jadi secara apa hukum wali kota Palembang dalam hal ini Harno juga dia harus memperbaiki apa salah satu ada 9 item yang kami minta kemarin itu satu soal tata ruang Oke lah tata ruang prosesnya kalaman lama karena proses politik kedua Hai pengadaan kolam retensi resapan resapan ketiga mendalamkan kolam retensi didalami lagi kolam retensi yang ada dikeruk karena kolam retensi yang ada sekarang ini tidak sesuai akedah kolam retensi sejatinya fungsinya tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan ya harusnya minimal kedalaman kolam retensi itu enam meter kedalam ke menyentuh lumpur enam meter nah tapi ya dari hasil kawan-kawan cek selama persidangan itu paling apa dalam itu kolam retensi dua setengah meter Oh berarti 50% lah ya harusnya karena dia sesuai undang-undang dan ini dia enam meter terus selain itu ada juga menghidupkan kembali anak-anak sungai Hai anak-anak sungai anak-anak sungai hilang ya ratusan anak sungai sudah hilang kita apa bahasa satu persatu poin Oke terus kotak sampah kotak sampah di apa di apa dibuat dibuat karena selama ini kan kotak sampah contoh-contoh kita contoh di sepanjang jalan jen demang lebar daun tentunya karena sering saya lewatin di depan Dukiapil itu sampah di terotowar di depannya lagi itu ada rumah sakit apa tuh saya lupa ada retan kancil putih ya itu sampah juga berserakan terus lagi masih masih di sepanjang lebar daun lebar daun itu digang damai depannya itu di samping halte halte gang damai itu orang membawa sampah situ juga terakhir di di ujung jalan demang itu arah SMA10 itu sebelah kiri sama juga kejadiannya sampah berserakan di terotowar nah intinya apa pemerintah harus menyediakan kotak-kotak sampah minimal kotak sampah ya biar-biar enak dilihatkan belum lagi ketika hujan atau ini kan sampah itu pasti berserakan nah telah selain sampah dia gugatan kita juga ada namanya ruang terbuka hijab memenuhi ruang terbuka hijab RTH artinya memang kawasan yang tidak boleh dibangun dan memang harus dijaga ya itu salah satu apa diantara poin-poin yang kita tuntut itu semuanya dikabulkan tapi sampai sekarang saya belum lihat dari Arno Joyo masih menjabat sampai sekarang itu belum ada tindakan yang serius soal lingkungan ini tapi memang biasanya kedalanya kalau diputuhkan itu yang soal eksekusi ya harusnya di eksekusi cepat putusan tapi tidak ada eksekusi eksekusi yang sebut mandul tapi paling tidak secara moral harusnya kalau menghormati putusanku ya harus kita laksanakan jangan sampai nanti kita kemudian harus dipaksa untuk melaksanakan itu eksekusi memaksakan ya harusnya eksekusi ya tapi telah kendala di pukusan betun ya Nah kita lihat lagi per item tadi yang pertama tadi apa apa tetap ruang oke lah itu keputusan politik lah memang memerlukan waktu yang agak lamanya keputusan kemudian yang kedua tadi penambahan kolam retensi nah sebenarnya belum banyak yang idealnya ya harusnya setiap setiap titik banjir itu minimal ada tiga tempat kolam retensi di sediakan oleh pemerintah itu tertampung tertampung biasanya ini justru dekat-dekat retensi itu yang justru banjir berarti meluap retensinya ya balik tadi ke yang saya sebut tadi kolam retensi itu karena harus dalam ya kedalamannya ya harus karena keda walaupun ada kedalamannya tidak ideal Hai apalagi ya selain ini menghidupkan kembali anak-anak sungai anak-anak sungai ini gimana ceritanya tuh nah anak-anak sungai kita ini harusnya memang harus dihidupkan karena ini salah satu juga untuk kalau celah saya itu tali air itu tali air biar apa air yang ada itu mengalir secara alami dalam bidara itu bukan termasuk upaya menghidupkan karena sungai eh kawasan misal dalam bidaru warna-warni indah malah lucu kalau saya lihat kawasan bidaru kan harusnya ngeruknya tuh yang bener ini harusnya kan ngeruk enggak 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 di beton enggak apa di di enggak harus di beton karena apa air kan bisa meresap ini kalau di beton menghalangi ya tidak bisa meresap iya nah kalau anak-anak sungai itu yang dimana tuh yang bisa bisa dihidupkan banyak-banyak at-at-at sebel ini apa palembang ini kan terkenal dengan Indonesia dari timur dulu-dulu tapi sekarang enggak lagi jatuh kan memang wisatanya wisata air apa tempat air ini sungai-sungai bisa ditelusur anak sungai dan rawa-rawa yang memang menakjubkan sehingga orang dari jauh dari luar negeri berminat dan terkesana kalau kita ini mungkin ya sebaliknya ya sebaliknya ya kalau sebenarnya kalau itu dihidupkan kembali ya potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah itu bisa tercapai kalau memang bisa dihidupkan jadi desinasi wisata ya jadi desinasi wisata di sungai-sungai ini tadi lain tuh mengatasi soal lingkungan dan banjir tadi dan juga bisa apa menghidupkan UMKM sebenarnya nah kalau dari beberapa persoalan tadi termasuk sampah itu sebenarnya apa yang akan menimpa kata-kata pelembang kalau itu tidak disanakan kelebu-kelebu-kelebu-kelembang asli kelebu-kelebu karena akan terulang seperti yang kemarin ketika dasar gugatan itu karena mau makan korban tadi ya benjiwa ya asli kelebu-kelembang ya Kenapa itu pek-prembangkan umpanya perdarawa perdarawa itu menurut saya itu mandul karena dua dia memiliki dua sisi mata pisau yang tajam tidak terlalu berdarawa satu sisi di perda ini pemerintah melarang nimbun rawa sisi yang lain membolehkan nah ini kan ambigo jadinya paling tidak mungkin boleh tapi harus menyisakan sekian persen dari lahan itu untuk dijadikan sebagai resapan mungkin seperti itu ya tapi ternyata terkadang kawasan yang ada tuh lahan yang ada itu ditimbur semua Iya yang terjadikan itu sekarang ini ya harusnya kan minimal kalau nurutin berda dia ada untuk resapan di area yang ditimbun tersebut minimal masalahnya dimana tuh kalau ada masyarakat yang menghabiskan lahannya ditimbun tidak ada lahan resapan tapi tidak ada sangsi dimana persalahannya ya persalahan hukumnya ya penegakan hukum harus 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 jelas maksudnya pas ya ya kalau nggak 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 tegas di penegakan hukum ya inilah yang terjadi maksudnya contoh kalau beberapa usaha yang yang ada di kita langsung saja ke ruang terbuka hijau dan dan sepadan sungai nah ini banyak tempat-tempat atau apa aktivitas usaha yang berada di atas sungai yang harusnya enggak boleh contoh di jalan Angkatan 45 kita contohkan kan banyak ini kan harus nggak boleh malah ada yang ada yang beton yang beton yang permanen dia di depan daareps ya kalau nggak salah nah ini kan lucu harusnya nggak boleh nih dibangun nah penegakan hukumnya dimana penegakan gadanya dimana nah sementara usaha-usaha sini kan ada ada di undang-undang jelas di sungai besar 100 meter di sungai sedang 25 atau 50 di sungai sedang 25 anak-anak sungai 25 15 meter dari sepadan sungai ini malah mendekati di sepadan sungai ada yang berjarak cuma tiga tempat meter dari oh ya silahkan Pak ada di jarak itu nah ini menurut saya penegakan-penegakan itu harus kelihatan belum lagi ada beberapa tempat ya yang yang sekarang lagi trend itu banyak full storage itu yang lagi trend di 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 apa di diprotes oleh kawan-kawan dia bangun dulu di sepadan sungai baru izin ini kan lucu nih harusnya izin dulu kan baru-baru membangun ini kembali nah terus perda apa rawa yang ada di ini malah pelakunya pemerintah ya rawa yang di keramasan kantor gubernur kantor gubernur biar ternyata masih RTRW yang lama iya harusnya enggak boleh dibangun dan jelas itu rasapan air segala walaupun mereka menyediakan untuk beberapa rasapan air harusnya pemerintah itu kan memberi contoh yang bagus terhadap masyarakat itu sesuai dengan peruntukannya dulu dialihkan iya kemudian ditimbul yang RTRW tadi yang saya bilang tadi kan nah RTRW ini kan capek buat ini orang ini kaedanya udah ditangani tapi pemerintah sendiri yang melanggar ini nah dari beberapa nama calon tadi dikira-kira yakin tidak mereka akan bisa dan peduli atau punya program isi dan misi yang mungkin ramah lingkungan karena kita saya belum melihat isi dan misi ketiga bakal tiga calon ini saya berpersangka baik dulu terhadap tiga calon ini mereka punya ya saya berpersangka baik terhadap tiga calon ini mungkin mereka punya nah ketika pisi-misi mereka itu tidak ada baru ini apa kita menjudge mereka bahwa jangan pilih nih orang karena belum apa-apa mereka sudah melanggar dan merusak lingkungan di pisi-misi persoalan itu kan mereka punya pisi dan misi pun terkadang juga tidak ada realisasi apalagi juga tidak termasuk apalagi nggak masuk dan misinya ada pisi-misi pun nggak masuk dikak jadi prioritas pengerjaan kalau ada calon lain di luar itu mungkin itu lebih bagus ya nah jadi sebenarnya gambaran paling banget yang seperti apa yang diharapkan ya harapan kita ini saya kami ini untuk lingkungan dia harus ditata dengan baguslah penegakan-penegakan hukum harus ditegakkan dengan bagus ya apa yang yang kami tuntut itu sebenarnya itu kan sebenarnya proyek-proyek pemerintah semua semuanya umpawanya eh apa pendalaman kolam retensi itu kan Pak pasti dianggarkan ya oleh pemerintah terus pengadaan kolam retensi dianggarkan mungkin masih bisa ya karena mengeruk tapi kalau pengadaan itu barangkali mungkin terkendala mudah lahan ya lahan yang tersedia yang luasnya kan biasa membutuhkan waktu apa tempat yang memang idealnya berapa ya meter ya paling tidak kan ada Oke lah yang itu terus ya apa menghidupkan kembali anak sungai itu kan paling tidak juga kan bisa bisa dilaksanakan termasuk pengadaan tadi ya karena pengelaksanaannya juga bukan dalam satu tahun lima tahun mereka menjabat ini ada berapa di di tetel luas pelembang itu tidak di cicil luas pelembang nah nah harusnya kayak gitu ini terutama di daerah-daerah yang potensi banjirnya sangat tinggi rawan-rawan banjir Nah belum lagi yang saya sebut tadi ada satu yang perlu itu juga ada mitigasi bencana di titik-titik rawan banjir itu masuk digugatan kami dan dan ini dikabulkan sampai sekarang itu belum saya lihat jadi itu memang sebenarnya mungkin PR juga bagi mereka ya kalau karena yang digugatkan sebenarnya bukan orangnya ya iya tapi wali kotanya oleh ini apapun yang mencapai wali kota dia harus melaksanakan itu dia tahu harus melaksanakan itu Nah kalau dari trik-rikot nih apa yang telah dilakukan masing-masing bakal calon tadi ada tidak gambar bahwa mereka nih memang nantinya akan peduli terhadap kesalahan lingkungan ini iya karena kita lihat ya Ratu Dewa akan masuk di komposisi Harno Joyo fitrianti apa Agus Tinda wakil waktu itu dia masuk juga di itu dia wakil posisi nah ini kan eh saya lihat dia punya benang merah ya harusnya itu melaksanakan itu keputusan-keputusan benang putusannya jelas nih putusannya fitrianti dan ratu dewa dia harus melaksanakan putusan pengadilan artinya kan kalau memang dia bisa melaksanakan kita bisa berharap ya lihat ini juga akan lebih baik ya ya jangan jauh-jauh saya prinsipel ini ketika sayang gugang terlalu parah nih kondisi hulu balang itu arah masjid al-ikhlas asyukur itu banjirnya lebih dari dengkul itu kalau hujan nah kalau banjir seperti itu sebenarnya kalau dia masuk rumah ya Iya 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 pastilah ya kiri kanan rumah dimasuklah rumahnya rumah bukan bertiang ya ya harusnya ini kan menjadi prioritas atau juga masyarakat juga itu harus diingatkan barangkali kalau membangun rumah nggak bagusnya apa-apa pakai tiang jadi rawat tidak ditimpun nah itu yang saya sebut tadi mitigasi bencana tadi mitigasi bencana tadi salah satunya mengingat kemasyarakat itu jadi memang memang masyarakat juga harus kita harus paham supaya sadar juga ya tapi susah kalau menghubung masyarakat masih anak kita menghibur kepala daerahnya enggak saya sadar saya saya sadar itu rumah saya itu banjirin tapi kan persoalannya air itu bukan kan ngalir ngendap jadi nginep karena tidak ada lagi tempat lari ya harusnya karena makanya saya bilang tadi harus didukkan kembali anak-anak sungai umpamanya ada God God parit-parit umpamanya yang ditutup oleh warga bangunan yang bisa ngomong ini kan pemerintah ini bongkar loh ini karena udah nutup kalau kita ngomong ele bongkar kalau bahasa pelembangnya pacar bekapa ah ah dengan uang yang punya rumah nah yang punya hak ini ngomong ini kan yang punya wilayah kita untuk tujuannya untuk kebaikan yang punya wilayah ini siapa ya otoritasnya di wali kota di dia ngomong ini ya nah oke ah bahwa barangkali itulah persoalan yang mungkin dihadapi oleh kata paleman kita berharap nanti akan ada bakal kekalon yang mungkin punya visi dan misi yang peduli dan juga ramah lingkungan ya baik terkait dengan gugatan tadi maupun hal-hal lain yang mungkin memang dibutuhkan untuk supaya kalemang ini bebas dari banjir ya kalau maka sudah punya visi dan misi kita bisa berharap bisa kerealisasi ya tapi kalau dalam visi dan misi pun tidak ada ya ya jangan harap itu ya ya pasti saya akan mengkampanyakan mengkampanyakan ya jangan pilih nih yang merusak lingkungan pasti pemimpin itu hanya mengajak warganya untuk memimpi jangan hanyalah ya mimpi terus walaupun singkat semoga bermanfaat insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax